Halo, balik lagi dengan gue Han di channel mahwatchjamtangan.com Kali ini gue mau share sesuatu sama kalian Ada jam tangan yang tampilannya AnaDigi atau analog digital Seperti GA100, GA110 Di depan gue ada GA700 Gue habis ini mau share gimana cara setting waktu, alarm, stopwatch, dan lain-lain Oke, langsung aja Sebelum gue jelasin gimana cara setting fitur di GA700 Gue mau jelasin dulu ada tampilan apa aja di dial G-Shock GA700 Oke, yang pertama kita bisa melihat tampilan analognya Kita bisa melihat ada dua hands disini Yaitu hands jam dan hands penunjuk menit Kemudian kita bisa melihat marker penunjuk jam di bagian sisi chapter ring Marker ini berbentuk trapezium yang berwarna abu-abu Nah, di dialnya kita bisa melihat ada tiga display digital Oke, yang pertama display ini menunjukkan isi dari mode yang kita pilih Kita sebut timekeeping display Kemudian di pojok kiri atas kita bisa melihat display yang berbentuk bulat Dan ada keterangannya Ini menunjukkan mode apa yang ingin kita pilih Kita bisa memilih mode timer Kemudian mode wartime Mode alarm Dan mode stopwatch Nah, kita bisa melihat kalau kita klik tombol mode Maka display yang pojok kiri atas akan menunjukkan bahwa ini adalah mode timer Dan display yang panjang di bawah ini Akan menunjukkan isi dari mode tersebut Dan jika kita ingin setting masing-masing mode ini Kita bisa berpatokan ke display yang di bawah Kemudian display yang di kanan atas Kita bisa melihat grafik Yang terisi penuh Ini sebetulnya adalah detik Kita bisa melihat ada angka 10, 20, 30, 40, 50, dan 60 Display ini menunjukkan detik Jadi, jika ada pertanyaan Kok hands-nya atau jarumnya cuma ada dua Yaitu jarum menit sama jarum jam Dimana jarum detiknya? Jarum detiknya itu tidak ada Detiknya tampil dalam bentuk digital Di display Sebelah kanan atas Kemudian setelah display Gue akan jelasin fungsi dari tombol-tombol ini Yang pertama Tombol mode Tombol mode ini fungsinya untuk mengganti mode Dari timekeeping Misal kita ke timer Kemudian ke work time Alarm Ke stopwatch Dan kembali lagi ke timekeeping Kemudian ada display adjust Nah, display adjust ini Gunanya untuk men-setting Pengaturan di masing-masing mode tersebut Caranya Jika kita ingin men-setting masing-masing pengaturannya Misal di mode Mode timekeeping Kita mau berubah Waktunya Kita bisa tahan tombol adjust ini Nah, sampai jarumnya bergerak Kemudian kita bisa melihat Ada tulisan di dalam display yang berkedip Nah, begitu Fungsi dari tombol adjust Untuk kembalinya lagi Kita cukup klik sekali lagi Kemudian di sebelah Pojok kanan atas Ada tombol reset Tombol reset ini gunanya pada Mode stopwatch Jadi Di mode stopwatch Apabila kita ingin Mereset ke 0 Kita cukup klik tombol reset Kemudian Di kanan bawah Ada tombol start Tombol start ini Fungsinya Juga di mode stopwatch Jika kita ingin Mulai menyalakan stopwatch Kita bisa klik start Dan untuk stopnya Kita klik tombol yang sama Jadi start dan stop Ada di tombol start Nanti akan gue jelasin Gimana caranya Dan Untuk tombol yang berada di tengah-tengah ini Ini adalah tombol Like Kita bisa klik Nah Melihat lampunya menyala Nah, lama waktu menyala lampu ini Bisa kita setting Di 1 detik atau 2 detik Nanti Gue juga akan jelasin Oke Kita langsung masuk Bagaimana cara setting Di masing-masing mode Di G-Shock GA700 Yang pertama Mode timekeeping Untuk settingnya Kita cukup Tahan tombol adjust Kita bisa melihat Terdapat tulisan BKK Ini maksudnya adalah Bangkok Karena Waktu Indonesia Mengikuti Waktu Bangkok Kita bisa merubah ini Kemudian Jika kita mau Langsung Atau menonaktifkannya Kita bisa klik tombol mode Setelah kita klik tombol mode Kita bisa melihat Off Kemudian Klik tombol mode Sekali lagi Kita bisa melihat Tulisan 24H Atau kita bisa sebut 24H Berkedip Ini menunjukkan bahwa Format waktu Yang ada di display ini Ialah Format 24H Seperti pada Sekarang Kita bisa melihat Pukul 14 Artinya jam 2 Namun jika kita Rubah ke Format 12 jam Kita bisa melihat Format waktunya Berubah Tadinya 14 Pukul 14 Berubah jadi Pukul 2 Jadi kita bisa memilih Antara 24H mode Atau 12H mode Dari mode ini Kita klik tombol mode Sekali lagi Kita bisa melihat Detik Detik ini akan Di setting Sesuai dengan Detik yang ada Di handphone Misalnya Oke kita lanjut Kita klik mode Sekali lagi Yang berkedip Yalah Jam 14 14 ini Jam Pukul 14 Nah jika kita ingin Men setting jamnya Kita bisa Klik tombol start Kita klik mode Sekali lagi Yang berkedip Yalah menit Jika kita ingin Men setting Menitnya Juga dengan Tombol start Kemudian dari Pengaturan Waktu ini Kita klik Mode sekali lagi Akan muncul Tahun Kemudian Untuk setting Tanggal Kita klik mode Sekali lagi Ini bulan Yang berkedip Yalah bulan Bulan 11 Kemudian Kita klik lagi Ini adalah tanggal Artinya Sekarang Yalah Tanggal 6 November Masih di mode Yang sama Kita klik tombol mode Sekali lagi Akan muncul Tulisan Mute Nah tulisan Mute ini Maksudnya adalah Apabila kita ingin Mengaktifkan Kita klik start Akan berubah menjadi Key Key ini Artinya Tombol akan Mengeluarkan nada Namun Jika kita klik Mute Makan ada Tombol tidak aktif Kita klik Satu kali lagi Tombol mode Terdapat Tulisan LT1 Ini adalah Durasi lampu LT1 Maksudnya Durasi lampu Yalah 1 detik Kita bisa Rubah menjadi 3 detik Dengan Klik tombol Start Namun Konsekuensinya Jika kita Men setting Durasi lampu Menjadi 3 detik Maka Baterai Akan cepat Habis Walaupun Menurut Casio Baterai jam ini Bertahan 5 tahun Namun Semua itu Tergantung dari Settingan lampu Dan alarm Nah Itu adalah Cara setting Di mode Timekeeping Jadi di mode Timekeeping Kita bisa Men setting Waktu Tanggal Tahun Nada Tombol Dan Durasi Lampu Menyala Kita kembalikan Kita klik Tombol Adjust Maka display Akan kembali Default Kita masuk Mode Kedua Yaitu Mode Timer Kita klik Mode Display Lingkaran Di pojok Kiri Atas Akan Menunjukkan Mode Timer Timer ini Sebenarnya Lebih ke Menghitung Waktu mundur Misalnya Kita mau Mandi Dengan durasi Waktu 10 menit Dan Agar Tepat 10 menit Kita hitung mundur Kita bisa Klik start Disini displaynya Sudah menunjukkan Sudah menunjukkan 10 menit Maka Waktu akan berjalan mundur Kita bisa Mengubah Jumlah Waktunya Kita stop dulu Kemudian reset Caranya dengan Menahan Tombol Adjust Nah begini Sampai Angka penunjuk Waktu mundurnya Berkedip Kita bisa Misalnya kita setting Ke 15 menit Dengan tombol start Atau kita kembalikan lagi Ke 10 menit Dengan tombol reset Nah seperti itu Yang ketiga Kita masuk mode World time Caranya Iyalah Kita klik Tombol mode Sampai display kiri atas Menunjukkan Ke tulisan WT WT itu adalah World time Kita bisa melihat Tertulis BKK Seperti yang sudah Gue jelasin BKK itu Iyalah Bangkok Kita bisa merubah World time ini Ke waktu Belahan dunia lain Caranya masih tetap sama Caranya di mode ini Nah Kita klik start Dari BKK Menjadi Singapura Dan kita klik lagi Menjadi Hongkong Kita klik lagi Menjadi Beijing Dan seterusnya Jadi jika teman-teman Sedang keluar negeri Dan ingin Merubah Waktu yang ada Di G-Shock ini Menjadi waktu Setempat Teman-teman cukup Setting di World time Di mode WT Oke Itu adalah Mode World time Kemudian Mode yang ke Empat Ialah mode Alarm Jadi dari mode World time Kita cukup Klik tombol mode Nah di alarm ini Kita bisa melihat Display yang di bawah Terlihat tulisan On Artinya alarm ini On Menyala Kita bisa Membuat alarm ini Menjadi off Dengan Klik tombol reset Maka menjadi off Untuk Membuat on lagi Kita klik Tombol yang sama Kemudian Tombol start Kita bisa Lihat terdapat Alarm 1 Alarm 2 Alarm 3 Alarm 4 Snows atau jeda Kemudian signal Nah di masing-masing Mode alarm ini Kita bisa setting Misalnya di Alarm 1 Oke Alarm 1 On Kita ingin setting Waktunya Caranya Dengan Tahan Tombol adjust Kita bisa melihat Angkanya Berkedip Jadi kita ingin Setting alarm ini Di jam berapa Misal kita setting Ke jam 14.00 Atau menitnya Kita ubah menjadi 14.30 Kita cukup Klik tombol start Sampai Angkanya menjadi 30 Oke Sudah Jadi alarm 1 ini Ter-setting Di 14.30 Jika sudah Kita cukup Klik tombol Adjust lagi Untuk Men-setting Alarm 2 Alarm 3 Alarm 4 Snows Dan yang lainnya Caranya sama Seperti Men-setting Alarm 1 Nah kita masuk Mode yang terakhir Mode kelima Iyalah mode Stopwatch Dari mode alarm ini Kita klik Tombol mode Kita bisa melihat Display yang berada Di kiri atas Menunjukkan Ketulisan STW Stopwatch Bukan sudah tua Nah Setelah masuk mode Stopwatch Untuk Start stopnya Gampang banget Kita cukup Klik tombol start Nah Stopwatch Mulai berjalan Stopwatch ini Gunanya Biasanya dipakai Oleh Lomba-lomba Yang Membutuhkan Waktu tempuh Seperti Lomba lari Atau MotoGP Nah misalnya Kita stop Maka Stopwatch akan Berhenti dan menunjukkan Angka ketika Kita stop Untuk reset kembali ke 0 Kita cukup klik Tombol reset Demikianlah Penjelasan gue Tentang bagaimana Cara setting Fitur-fitur Yang ada di G-Shock GA700 Jadi pada intinya Tampilan analognya Yaitu Jarum jam Dan jarum menitnya Akan mengikuti Settingan Digital Jadi disini Kita tidak bisa Men-setting secara Independen Jarum jam Dan menitnya Kita settingnya Melalui display Digitalnya Kemudian jarum jam Dan menitnya Akan mengikuti Tampilan Digitalnya Jam ini mempunyai Negatif display Overall GA700 Merupakan G-Shock yang Cukup terjangkau Karena harganya Di Angka 1 jutaan Lebih Sedikit Dan Jika teman-teman Suka dengan Penjelasan gue Jangan lupa Comment Like Dan subscribe Channel Mahwats Jika teman-teman Ingin membeli GA700 ini Hanya beli Yang pasti Ori Di Jamtangan.com Terima kasih telah menonton